selamat menikmati hari ini dalam paket penjualan kita jual dalam bentuk sepasang ada beberapa pertanyaan dari customer kemarin gimana sih pak cara panen seledri yang benar hingga bisa dipanen terus-menerus nah pagi ini kami akan menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian cara pemanen daun seledri sehingga bisa dipanen terus-menerus setiap hari tanaman seledri ini kuncinya adalah harus mendapatkan penyiraman yang cukup setiap hari dengan penyiraman yang cukup dia akan memunculkan tunas-tunas baru yang bisa kita panen untuk setiap harinya untuk itu maka penyiraman untuk tanaman seledri ini tidak bisa ditawar-tawar harus kita lakukan minimal itu satu hari sekali ya tergantung cuaca jika panasnya kuat maka kita butuhkan penyiraman pagi dan sore hari penyiraman yang baik adalah penyiraman di atas di bawah jam 10 pagi kemudian kalau sore itu di atas jam 4 sore itu kuncinya nah untuk pemanenannya seperti apa pemanenannya adalah daun yang tua yang kita ambil ya contohnya ini jadi sesuai kebutuhan Bapak Ibu ini sekalian aja untuk memasak hari ini butuhnya berapa kita potong dari pangkalnya ya kita ambil kok sesuai kebutuhan kita ini bisa kita manfaatkan untuk bikin sup dan lain sebagainya nah kemudian nanti tunas-tunas baru akan muncul menjadi tunas-tunas yang dapat kita panen untuk untuk waktu berikutnya nah saya ingin menunjukkan perawatan apa aja yang dilakukan untuk tanaman seledri ini yaitu seperti yang tadi saya sampaikan adalah untuk seledri ini kuncinya adalah di penyiraman ya jadi penyiraman harus kita lakukan pada pagi hari dengan menggunakan alat gembor ataupun apa yang ada di rumah jangan merepotkan kalau adanya gayung yang pakai gayung nggak papa adanya gelas yang pakai gelas ya kita siram secukupnya sampai tanaman ini basah ya kita lihat situasi kalau memang panasnya kuat berarti kita harus menyiram minimal sehari dua kali antara pagi dan sore hari seperti yang saya sampaikan tadi kalau pagi hari usahakan dibawah jam 10 sore hari di atas jam 4 sore ya supaya tanamannya tidak spres setelah penyiraman apalagi yang bisa kita lakukan untuk perawatan tanaman seledri ini yaitu kita bisa memberikan pupuk organik ya pupuk organik ini bisa dibeli dimana aja dan jangan terpaku pada juga merek-merek bisa kita pakai apa aja bahkan kalau kita nggak punya produk pabrikan kita bisa menggunakan air cucian beras atau air tajit ya itu juga bisa kita pergunakan sebagai pupuk organik caranya bagaimana bila kita memakai pupuk organik bikinan pabrik caranya adalah kita ambil kurang lebih satu sendok teh ya kita tuangkan kepada sprayer ukuran satu kliter ini ya kita tuangkan ke dalamnya kemudian kita aduk ya supaya bahan yang kita masukkan tadi bercampur dengan dengan pupuk yang ada ya kemudian kita pompa secukupnya setelah itu bisa kita semprotkan secara merata penyemprotan yang baik adalah penyemprotan ke arah bawah daun kenapa kita menyemprot ke arah bawah daun karena stomata atau mulut daun berada di bagian bawah daun supaya penyerapan dari pupuk yang kita semprotkan itu bisa lebih optimal diserap oleh tanaman seledri kita saya kira itu informasi dari kami tim Urban Garden bersama dengan rumah pintar untuk mengedukasi Bapak Ibu mengenai perawatan seledri yang kemarin sudah diborong habis terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati